Dekorasi bergaya mid-century modern memang mengutamakan kualitas tertinggi untuk furniture. Untungnya di Indonesia ada banyak produsen furniture berkelas dunia. Bahkan furniture buatan pabrik di kota Semarang ini sering dipakai oleh artis internasional dan rumah produksi film di Hollywood untuk kebutuhan syuting loh. Semua furniture yang dibuat di pabrik ini semuanya handmade. Wih! Salah satu kiri utama furniture buatan pabrik ini adalah ukiran-ukiran yang dipahat secara manual. Sebagian pekerja di proses ukir ini didatangkan dari Jeparong. Gak heran sih ya ukiran Jeparakan sudah dikenal sejak abad ke-16. Oke deh perabot yang sudah diukir siap untuk diamplas. Untuk area kayu yang luas bisa menggunakan mesin amplas. Sementara untuk bagian lekukan yang butuh ketelitian harus diamplas secara manual. Untuk menambah kesan mewah, perabot juga bisa nih diberi lapisan emas atau perak. Bukan dicat warna emas ya, tapi diberi lapisan gold leaf arias kertas emas. Setiap potongan direkatkan di furniture sampai tertutup semua. Pada proses yang dinamakan gilding ini, semua pekerja harus menggunakan pakaian tertutup. Soalnya jika terkena keringat, gold leaf akan teroksidasi sehingga hasil pelapisannya gak bagus. Jadi kayak karatan gitu deh. Gak cuma mewanya, sofa yang dibuat di sini juga super ulpuk, nyaman, dan tahan api loh. Keren! Ini karena bahan lapisan busanya dibuat anti-api. Busa anti-api merupakan standar furniture di Inggris sana. Karena semua furniture buatan pabrik ini dikirim ke luar negeri. Jadi standar bahannya bisa makan dengan standar internasional. Melihat proses pembuatan yang panjang dengan bahan-bahan premium, gak heran ya kalau furniture di sini dibanderol dengan harga spektakuler. Mulai dari puluhan sampai ratusan juta.